Intro Puluhan pelaku tindak kejahatan narkoba berhasil diringkus jajaran kepolisian Polres Pemantang Siantar. Dalam operasi pemerangan narkoba itu, polisi menyita barang bukti narkoba jenis ganja, sabu, dan pil ekstasi. Dalam konferensi persnya Kapolres Pemantang Siantar, AKBP Boys Sultan Binangga Siregar menyampaikan, penangkapan 53 pelaku kejahatan narkoba itu merupakan bagian program kerja 100 harinya sejak menjabat menjadi Kapolres Pemantang Siantar. Ke-53 tersangka yang diamankan, 3 diantaranya adalah perempuan, dan 50 orang lainnya adalah laki-laki. Dan barang bukti yang berhasil disita yakni ganja seberat 2.852,93 gram, sabu seberat 137,53 gram, dan 2 butir pil ekstasi. Kita sudah berhasil mengungkap 38 kasus penyalah guna narkoba. Kami sudah bekerja sama dengan stakeholder lainnya, dengan Pempo, DPFD, dengan BNN. Kita sudah membuat kampung bersinar, bersinar narkoba di Siantar kemarin di Siantar Selatan, di Kampung Banjar, dan kita membuat kampung paten tanggal 16 ini pun ada satu lagi kampung bersinar yang akan di Kelurang Karo yang akan kita resmikan tanggal 16 November ini. Jadi kita juga bekerja sama dengan universitas, dengan masyarakat, dengan tokoh pemuda, agar bersama-sama kita menjauhkan diri dari narkoba. Dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Joy Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton